Seringkali dalam pengalaman kita, kita menemukan konflik nyata antara bukti dari indera-indera kita dan pewahyuan firman Tuhan. Sebagai contoh, kita mungkin melihat dan merasakan di dalam tubuh kita semua bukti-bukti penyakit fisik. Namun Alkitab menyingkapkan bahwa Yesus sendiri mengambil kelemahan-kelemahan kita dan menanggung penyakit-penyakit kita, tercatat dalam Matius 8 ayat yang ke-17. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan, tercatat dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Disinilah konflik yang nyata terjadi. Indera-indera kita memberitahu kita bahwa kita sedang sakit. Alkitab memberitahu kita bahwa kita telah disembuhkan. Konflik antara kesaksian indera-indera kita dan kesaksian firman Tuhan ini menghadapkan kita sebagai orang yang percaya dengan kemungkinan. Dua reaksi alternatif. Di satu sisi, kita mungkin menerima kesaksian indera-indera kita dan dengan demikian menerima penyakit fisik kita. Dengan cara ini, kita menjadi budak-budak dari pikiran karnal duniawi kita. Di sisi lain, kita mungkin berpegang teguh pada kesaksian firman Tuhan bahwa kita telah disembuhkan. Jika kita melakukan ini dengan iman yang sejati dan aktif, kesaksian indera-indera kita pada waktunya akan dibawa ke dalam keselarasan dengan firman Tuhan. Dan kita kemudian akan dapat berkata bahwa kita disembuhkan. Bukan hanya berdasarkan iman di dalam firman Tuhan, tetapi juga berdasarkan pengalaman fisik yang sebenarnya dan kesaksian indera-indera kita. Namun pada titik ini, perlu untuk menekankan kembali bahwa jenis iman yang menghasilkan hasil-hasil ini adalah iman di dalam hati, bukan di dalam pikiran. Kita harus mengenali bahwa penerimaan mental belaka terhadap pernyataan-pernyataan Alkitab mengenai kesembuhan dan kesehatan tidak memiliki kuasa untuk menjadikannya nyata dalam pengalaman fisik kita. Perkataan Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 8 mengenai iman untuk keselamatan berlaku sama dengan iman untuk kesembuhan. Jadi kita dapat berkata Sebab oleh kasih karunia, kamu telah sedang diselamatkan atau disembuhkan melalui iman, dan iman itu bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah pemberian atau hadiah dari Allah, Bukan dari perbuatan-perbuatan supaya jangan seorang pun bermegah. Iman yang membawa kesembuhan adalah pemberian atau hadiah, kasih karunia, kedaulatan Allah. Itu tidak dapat dihasilkan oleh segala bentuk senam mental atau olah pikiran, atau teknik-teknik psikologis atau olah jiwa. Iman semacam ini hanya dapat dipahami oleh pikiran spiritual. Bagi pikiran karnal yang duniawi, itu kelihatan bodoh. Pikiran karnal atau pikiran duniawi menerima kesaksian indera-indera dalam segala situasi, dan dengan demikian dikuasai oleh indera-indera. Pikiran spiritual menerima kesaksian indera-indera sebagai kebenaran yang tidak berubah dan tidak terkecuali, dan kemudian menerima kesaksian indera-indera hanya sejauh itu sesuai dengan kesaksian firman Tuhan. Jadi, sikap pikiran spiritual terhadap kesaksian firman Tuhan dirangkum oleh Daud. Aku melekat kepada kesaksian-kesaksianmu, ya Yehova, jangan membuat aku malu. Tercatat dalam Masmur 119 ayat yang ke-31 Tentang kesaksian-kesaksianmu, aku telah mengenal dari dahulu bahwa engkau telah memfondasikan mereka dari kekekalan. Tercatat dalam Masmur 119 ayat 152 Pola Alkitab biah tentang iman semacam ini ditemukan dalam pengalaman Abraham. Lihat Roma pasal yang ke-4 mulai ayat yang ke-17 sampai 21. Paulus memberitahu kita bahwa iman Abraham diarahkan kepada Allah yang memberikan kehidupan kepada orang mati dan menyebut atau memanggil hal-hal yang tidak ada seolah-olah mereka ada. Tercatat dalam Roma 4 ayat yang ke-17 Pernyataan bahwa Allah memanggil hal-hal yang tidak ada seolah-olah mereka ada berarti bahwa segera setelah Allah mendeklarasikan sesuatu sebagai kebenaran iman segera menganggap atau memperhitungkan hal itu benar meskipun tidak ada bukti kebenarannya yang dapat dinyatakan kepada indera-indera. Jadi Allah menyebut Abraham sebagai Bapak banyak bangsa dan sejak saat itu Abraham menganggap atau memperhitungkan dirinya seperti apa yang Allah menyebut dia yaitu Bapak banyak bangsa meskipun pada saat itu ia bahkan belum memiliki seorang anak pun yang lahir bagi Sarah dan dirinya sendiri. Kita berdoa. Tuhan terima kasih bahwa apa yang engkau katakan itu benar dan bukan apa yang aku rasakan atau lihat Tolonglah aku untuk memahami firmanmu dengan jelas dan untuk berpegang teguh kepadanya tanpa goyah berikanlah aku hikmat dan tuntunlah aku dalam hal ini oleh roh kudusmu terima kasih atas pewahyuan yang akan engkau berikan kepadaku di dalam nama Yesus Amin Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi Anda ikuti doa berikut ini Tuhan Yesus Kristus aku percaya bahwa engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapak dan bahwa engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat dikuburkan namun kemudian engkau bangkit kembali dari antara orang mati supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihanmu kecuali bahwa engkau telah mati menggantikan aku sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu ya Tuhan dan aku menyerahkan diriku kepadamu karena sesungguhnya engkau adalah Tuhanku aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapanmu dan aku tidak menyembunyikan apapun secara khusus aku mengakui sebutkan dosa-dosa yang pernah anda perbuat yang roh kudus ingatkan aku bertobat dari segala dosa-dosaku ya Tuhan aku berbalik dari mereka dan aku kembali kepadamu ya Tuhan untuk belas kasihan dan pengampunanmu aku memohon pengampunanmu terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapak leluhurku di masa lalu oleh keputusan kehendakku aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku aku menanggalkan seluruh kepahitan seluruh kemarahan dan dendam dan segala kebencian secara khusus aku mengampuni sebegah nama-nama orang yang Anda maksudkan aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis okultisme dan agama palsu aku berkomitmen saat ini Tuhan untuk menyingkirkan dan menghancurkannya dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku Tuhan Yesus aku berterima kasih bahwa di kayu salib engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini engkau telah dijadikan kutuk supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah atas dasar itu aku memohon engkau Tuhan untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu ya Tuhan dan aku melawan iblis dengan iman aku menerima kelepasanku sekarang dan kucapkan terima kasih Tuhan untuk kelepasan ini amin selanjutnya anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini Tuhan Yesus memberkati terima kasih selamat menikmati